Intro Halo sedulur Salatiga, apa kabar Anda hari ini? Di edisi spesial ini saya hadir di sini untuk menyampaikan jumlah informasi yang aktual, informatif, inspiratif, dan edukatif. Inilah seputar Salatiga hari ini. Intro Baik saudara informasi yang pertama, beberapa waktu yang lalu, Sentra Singkong di Ngagli Kelurahan Redok, Pecamatan Argumulyo, Kota Salatiga telah dikukuhkan sebagai kampung singkong oleh Bapak Menteri Pertanian, Sahrul Yassin Limpo. Hal ini tentunya menjadi prestasi untuk mengangkat UMKM Kota Salatiga ke kancah nasional. Berikut liputan untuk Anda. Kampung Argo Wiatol, Ya, Sentra Singkong yang berada di Ngagli Kelurahan Ledok, Kota Salatiga ini beberapa waktu lalu dikukuhkan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sahrul Yassin Limpo sebagai kampung singkong. Kampung yang warganya sebagian besar berwira usaha di bidang kuliner, olahan singkong ini kini merambah ke tingkat nasional. Inovasi yang dipelopori oleh singkong D9 ini juga membagi pengalaman ke warga sekitar, sehingga menjadi daya ungkit dalam mengembangkan potensi singkong di Salatiga. Saat ini masyarakat Kota Salatiga mulai berinovasi pada pengembangan dan pengolahan singkong. Pengolahan itu tersebar di 4 kelurahan, yakni Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo dengan produksi 20 kg per hari, Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir 100 kg per hari, Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo 100 kg per hari, dan yang terbanyak di Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo 8 ton per hari. Produksi singkong yang sangat tinggi di Kelurahan Ledok tersebut dioptimalkan oleh 32 UMKM, di mana melalui UMKM yang terbesar, yakni D9 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 110 orang, dengan kebutuhan singkong 6 ton per harinya. Olahan singkong yang dihasilkan pun sudah sampai 23 varian olahan, sementara untuk inovasi varian singkong dari Salatiga sudah mencapai 150 varian olahan. Jadi dengan kampung singkong ini, kita mengangkat kembali makna ataupun manfaat dari singkong buat masyarakat, minimal yang ada sekarang di Salatiga ini, di kampung singkong Salatiga ini, bisa dipiru dan kemudian bermanfaat untuk semua masyarakat. harapan terbesar kami bahwa kampung singkong di tahun-tahun ke depan itu akan menjadi salah satu destinasi wisata, utamanya untuk di kota Salatiga, dan harapannya menjadi destinasi populer di kota Jawa Tengah. Dengan pengukuhan kampung singkong dukung negelik ini, diharapkan semakin mendorong optimalisasi potensi singkong, sekaligus menggerakkan roda perekonomian para pelaku UMKM di Salatiga, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Saya bangga UMKM di kota Salatiga semakin dikenal dan berkembang. Tentunya ini akan mengangkat nama kota Salatiga. Nah, ayo para pelaku UMKM kota Salatiga, jangan menyerah dan terus berinovasi. Berita selanjutnya, pada ajang kompetisi Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua, atlet asal kota Salatiga sampai hari ini, sementara berhasil menyumbangkan 4 medali bagi kontingen Jawa Tengah. Prestasi ini juga dibarengi prestasi para guru dan siswa SD Muhammadiyah plus kota Salatiga, menjadi juara 2 dalam ajang lomba video tingkat nasional. Berikut liputannya untuk Anda. 4 medali, sementara ini telah berhasil disumbangkan atlet pon asal kota Salatiga. 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. 3 medali yakni emas, perak, dan perunggu disabat atlet wushu, di mana medali emas atas nama Laksamana Pandu Pratama, kemudian medali perak diraih Tania Kusumanintias, dan medali perunggu diraih Ratih Erliana Larasati. Serta 1 medali perak lainnya diraih atlet judo, Muji Laksani Listyowati. Prestasi atlet asal Salatiga pada ajang 4 tahunan ini patut diapresiasi, karena dengan perolehan medali ini, kota Salatiga tentunya terus mempertahankan tradisi selalu pulang membawa medali emas dalam setiap pertandingan pon. Tetap melangkah untuk menjadi pemerintah. Pada ayat ini, Allah menengahkan, kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agamu. Pak, apakah saya boleh bermain dengan teman saya yang berpindah agama? Tentu boleh. Yang tidak boleh itu kalau mencampurkan ibadah. Baru tidak boleh. Sementara itu, prestasi juga datang dari dunia pendidikan di kota Salatiga, yaitu dari guru dan siswa SD Muhammadiyah plus kota Salatiga. Beberapa waktu lalu, guru dan siswa SD Muhammadiyah plus kota Salatiga ini sukses menyiapkan juara dua tingkat nasional dalam lomba video yang digelar Direkturat Pendidikan Agama Islam di Jadim Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Video pendek berdurasi satu menit berjudul Berdampingan Moderasi Beragama Tersebut menceritakan bahwa Islam mengajarkan umatnya berbuat baik kepada siapapun. Tanpa melihat latar belakangnya, perbedaan suku, budaya, ras, dan agama tidak menghalangi untuk saling menghormati, menolong, berbagi, sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Inspirasi video tersebut atas prestasi Salatiga sebagai kota tertoleran di Indonesia toleransi sebagai salah satu pilar penting moderasi dalam beragama telah melekat pada masyarakat kota Salatiga. Ini kebetulan ada lomba-lomba yang pernah kita ikuti dari tim edutemen ini menghasilkan kejuaraan-kejuaraan baik tingkat kota maupun nasional. Yang terupdate ini Alhamdulillah Ustadz Marijo juara dua nasional ya lomba video moderasi beragama yang diadakan oleh Direkturat Pendidikan Islam yang di fasilitas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Ustadz Indra ini juga bersamaan Alhamdulillah mendapatkan juara juga dalam lomba video sosialisasi tentang perundang-undangan tentang pihak cukai ya dan Alhamdulillah bisa menjuarai harapan dua di tingkat Jawa Tengah ya Alhamdulillah. Selain mengukir prestasi di tingkat nasional guru dan siswa SD Muhammadiyah Pesukota Salatiga juga pernah menjuarai lomba video pendek Salatiga City of Harmony yang diselenggarakan oleh protokol komunikasi dan pimpinan Seda Kota Salatiga. Salatiga bangga itu yang bisa saya sampaikan kepada para atlet Salatiga yang berlaga di PON Papua yang telah mengharumkan nama kota Salatiga. Keberitaan selanjutnya Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANPK di jenjang sekolah menengah pertama sekota Salatiga dilaksanakan sesuai protokol kesehatan secara ketat. Hasil dari bagian program Merdeka Belajar ini diharapkan bisa menjadi rujukan kebijakan pemerintah sehingga akan membawa manfaat bagi anak-anak peserta didik. Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANPK jenjang sekolah menengah pertama sekota Salatiga yang dilaksanakan mulai tanggal 4 Oktober hingga 7 Oktober 2021 dipantau langsung Wali Kota Salatiga Yulianto SEMM. Pelaksanaan dengan protokol kesehatan yang ketat tersebut tanpa kendala baik jaringan internet bahkan satu kelas hanya boleh diisi 15 siswa menjadi dasar pelaksanaan ANPK di masa pandemi COVID-19 pun terpenuhi. Diketahui ANPK dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK untuk asesmen nasional bagi siswa SD akan dilaksanakan pada November mendatang. Tujuannya untuk mengetahui sistem penjaminan mutu pendidikan sehingga diharapkan ada perbaikan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan. Hasil dari bagian program Merdeka Belajar ini diharapkan bisa menjadi rujukan kebijakan pemerintah sehingga akan membawa manfaat bagi anak didik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili seluruh redaksi dan kerabat kerja seputar Salatiga yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Tidak lupa saya ingatkan untuk bersama kita mencegah penularan COVID-19 dengan protokol kesehatan 5M yakni mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memakai masker. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!